Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sudah bersama Bapak Jum'ar sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tiga Sleman Selamat sore Bapak Selamat sore Terima kasih telah meluangkan waktu untuk papancara kali ini Hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan dan cerita sukses Bapak sebagai Kepala Sekolah Apa yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang pendidik? Boleh dikirakan Pak? Ya untuk menjadi seorang pendidik itu pertama memang panggilan hati Lalu yang kedua Sebenarnya dalam hidup saya itu saya tetap ingin nantinya bisa memberi sesuatu Nah karena saya itu orang sederhana, orang tua saya juga sederhana Masalah harta juga tidak punya Artinya saya hanya bisa memberi ilmu Jadi saya itu kepingin nanti hidupnya bisa memberi ilmu Dan itulah yang menginspirasi saya untuk menjadi guru Ya baik, terima kasih Pak Sekarang yang kedua Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama karir Bapak Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya Pak? Untuk tantangan menjadi guru, untuk menjadi kepala sekolah Kalau menjadi guru tentunya itu tantangannya adalah dengan paling murid biasanya Dengan orang tua Harus sabar Karena kadang nanti ada komplain dan lain sebagainya Itu harus kita bisa menerima Itu ketika menjadi guru Tapi ketika menjadi kepala sekolah ini tantangannya adalah guru Dan kepala sekolah harus sabar, harus tahu tentang karakter masing-masing guru Sehingga nanti bisa, istilahnya bisa ngomong Artinya jangan sampai ada komplain yang sangat berarti Sehingga diharapkan semua bisa berjalan dengan baik Dan itu bisa saya lakukan Untuk berikutnya Dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu Kreativitas apa saja yang pernah Bapak terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini Pak? Ya untuk mencapai kesuksesan itu ada beberapa hal yang sudah saya terapkan Itu yang pertama adalah tentang guru Nah tentang guru disini yang saya tanamkan adalah kedisiplina Lalu juga penganfaatan waktu untuk pembelajaran harus benar-benar efektif Artinya jangan sampai banyak waktu yang terbuang Terus hasil-hasil untuk menghadapi anak Lalu yang kedua adalah Komunikasi dengan orang tua Komunikasi dengan orang tua anak itu harus benar-benar baik, nyaman Karena apa? Kadang ada komplain dan lain sebagainya dari orang tua Nah itu kita harus bisa menerima Dan bisa mengklarifikasi Dan jangan sampai nanti itu menjadi permusuhan yang tidak baik Lalu yang ketiga adalah sarana-prasarana Sarana-prasarana sekolah Itu harus kita lengkapi Misalnya sekarang sudah setiap kelas sudah saya lengkapi dengan LCD Karena apa? Ini sudah ya jaman-jaman digital Ya benar Pak Itu memang LCD sangat penting sekali Dan Alhamdulillah untuk tahun ini semua sudah lengkap sudah ada Begitu juga untuk prasarana yang lain misalnya buku-buku Lalu alat peraga Lalu media pembelajaran Nah sedikit demi sedikit Sekolah atau SD ini berusaha untuk bisa melengkapi Termasuk juga di laborat Walaupun untuk SD itu tingkatnya masih sederhana Tetapi tetap harus kita lengkapi Lalu yang selanjutnya adalah Nah untuk muridnya juga Kadang murid itu ada yang merasa tidak nyaman di sekolah Nah sekolah harus bisa mencari Ketidak nyamanan itu apa Biasanya yang terjadi adalah Istilahnya itu kalau sekarang Enak di bullying Dinakali anak yang lain Nah itu sekolah sudah berusaha untuk itu jangan sampai terjadi Dan itu pun harus komunikasi juga dengan orang tua Karena kadang gini Kadang anak itu nanti dinakali anak lain Tapi laporannya tidak ke sekolah Tapi langsung ke orang tua Ke orang tua yang tidak tahu apa-apa Langsung ekstarnya marak dengan anak yang nakali tadi Nah itu nanti akan menjadi masalah besar Nah sekolah itu Mengharapkan itu jangan sampai terjadi Kalau itu masalahnya di sekolah Ya nanti yang menyelesaikan sekolah Jangan langsung ke orang tua Jadi Jadi Giat-giat ada guru Lalu ada orang tua Lalu ada orang tua Lalu sarana-perasarana Dan kenyamanan anak Itu selalu diperhatikan Dan saya berusaha untuk melaksanakan yang terbaik untuk itu semuanya Itu giat-giatnya Bagus sekali Pak Untuk selanjutnya Sebagai seorang kepala sekolah itu Bagaimana Bapak membangun dan menjaga kepercayaan dirinya Bapak Nah Saya hanya kini untuk membangun kepercayaan Pertama Saya sejujur Jujur itu Lalu menyampaikan apa adanya Maksudnya kini Misalnya ada guru yang Yang menurut saya kurang pas Ya kita sampaikan satu Tapi dengan cara yang hadus Dengan cara yang baik Tapi tujuan saya untuk menyampaikan itu Kena sasarannya Lalu yang kedua adalah Sabar Karena apa Ya karakter guru itu Macam-macam Kadang ada yang pengen kini Pengen gitu Pengen kini dan sebagainya Dan Pak sekolah tidak mungkin akan bisa menuruti semuanya Namun adanya yang sabar Ya yang sana tidak kecewa Sana tidak kecewa Dan itulah Yang memang harus diterapkan oleh kepala sekolah Sehingga guru itu Semuanya akan menjadi Nyaman Gitu Ya Untuk selanjutnya Pak Yang terakhir Pak Apa pesan dan harapan Bapak Untuk para guru dan siswa Di sekolah ini Pak Ya Untuk harapan saya Untuk guru Pertama Guru merasa nyaman Untuk mengajar anak Merasa sabar Merasa Dia itu Ikhlas Untuk memberikan ilmu pada anak Dan Untuk guru juga Mudah-mudahan Ya Tidak selalu Merasa Apa ya Merasa marah Kecewa dan sebagainya Itu Lalu untuk murid juga Murid juga Agar dia itu Memang benar-benar menyadari bahwa Di sekolah ini dia itu menuntut ilmu Artinya apa Artinya Ya Memang Ketika di sekolah Terutama di dalam kelas Yang memang benar-benar fokus Fokus untuk menuntut ilmu Tidak hanya Sekedar main-main Ketemu teman Dan lain sebagainya Sehingga Tujuan Dari sekolah disini Yang Tujuan utama adalah Yang mencapai kesuksesan Di bidang pendidikan Dan juga mencapai Kesuksesan Dalam Pelaksanaan Mendapatkan Peringkat Ya Alhamdulillah Setelah ini Selalu mendapatkan peringkat Di Lima besar Itu pasti Dan yang berakhir kemana adalah Peringkat dua Alhamdulillah Ya itu semua adalah karena Sinergi dari orang tua Dari guru Kepala sekolah Dan Anak Didit Yang memang Baik Dan Itu Perlu kita Keput Ke Selamanya Terima kasih banyak Atas waktu dan Cerita inspiratifnya Bapak Semoga Cerita Kisah Bapak Dapat Menjadi Inspirasi bagi banyak orang Amin Demikian Wawancara kita kali ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Cerita ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton